Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim 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 baik sahabat sekalian yang bernama subhanahu wa ta'ala kita bersyukur kepada Allah malam ini Allah memberikan kepada kita kemudahan-kemudahan dan semoga ini pilihan terbaik dari Allah dan Allah tidak akan salah memilih siapa hamba yang terbaik yang akan dipilih untuk menuju ke pintu gerbang surga insya Allah sebagaimana tema kita adalah kantor ku, surga ku jadi kalau saya bilang kantor ku jangan lupa jawabannya apa, surga kantor ku, surga kantor ku, surga tangannya sambil mendengar anda, anda respon kantor ku, surga ku kantor ku, surga ku baik tema kantor ku, surga ku ini coba terus kita gaungkan karena hari ini sebagian daripada orang di usaha negara kita walaupun 85% adalah umat islam tapi ternyata tidak menjadikan umat islam itu menjadikan negara kita adalah berkah dan maju gitu ya kita tidak harus mencari bagaimana negara kita seperti apa fenomennya seperti itu faktanya seperti itu karena kalau boleh mengulang kembali ada 4 alasan kemarin atau bulan yang lalu kita membahas tentang alasan kenapa kita harus menjadikan 4 laku surga yang pertama adalah sebuah kegelisahan besar terhadap fenomen yang terjadi yang mestinya dimana kaki berpijak di atas tanah ada umat islam maka mestinya menjadi kunci pembuka keberkahan langit kita bumi seperti menarik maka walau anna ahlal quraa amaru wa taqaw la fatahna alaihe parakaatum minasama wata siapa saja di sebuah tempat sebuah kampung sebuah negeri yang duduknya beriman dan bertakwa maka Allah akan buka pintu keberkahan langit dan pintu keberkahan bumi itu lumus Allah tapi pertanyaannya ketika negeri yang kita cintai ini seolah berbanding lulus dengan sebuah peribahasa tikus mati di lubung pading kok bisa mati padahal di lubung pading kira-kira peribahasa itu hampir sebanding dengan kenyataan kita hari ini BBM belum naik tapi harga-harga semakin melaku betul ya denger-denger cekol di Betawi ini ini pernah mencapai 150 ribu sekarang sudah turun lagi saya tadi jalan-jalan ke pasang itu bawang merah masih bertahan di harga 35 ribu per kilo bawang putih di bawahnya sekitar 32 atau 32 itu masih cukup tinggi seperti itu jadi masyarakat yang perkotaan mungkin sedikit meresponnya dengan hanya kaget tapi di daerah-daerah bukan hanya kaget karena sudah lama saudara-saudara kita di daerah merasakan bahwa impas daripada gonjang-gajir di Jakarta itu berimpas di daerah bukan yang lalu saya coba ke Bungkulu pun begitu di Bungkulu saya tiga hari atau dua hari seperti itu berteriak juga bahkan BBM sudah menjadi langka walaupun harganya belum belum naik ini seperti ini kira-kira nah wala-wala misawa kenapa itu terjadi walaupun Islam banyak di Indonesia tetapi ternyata belum mampu membuka kembali pintu keberkatan bumi berarti harus ada di lalu yang kedua alasan kenapa kita harus menjadikan karena banyak waktu yang selama ini kita habiskan kita lelekan tapi kurang produktif untuk menghasilkan paling banyak di hadapan Allah terus padahal padahal berbanding lurus dengan pekerjaan yang notabene yang bekerja di perkantoran berangkat pagi sebelum istilahnya sebelum matahari terbit pulang setelah matahari terpenang kurang lebih 12 jam sampai 14 jam kita bekerja betul ya berarti probabilitasnya dua kemungkinan kalau tidak menghasilkan pahala yang banyak atau dosa yang banyak betul ya karena 12 jam dihabiskan bayangkan pula ketika kita menghabiskan waktu untuk ibadah khususnya sholat berapa lama kita sholat sekali sholat berapa kira kita oke paling khusus sebenarnya paling khusus sebenarnya 5 menit dengan sejikir yang lain 10 menit 10 menit kita ambil kalau 5 kali sholat berarti hanya 50 menit saja sampai 1 jam baringkan sholat kita yang 50 menit apakah mampu cover 23 jam plus 1 menit itu tadi di mobil juga dengan Ustaz Ustaz Maskul Ustaz Maskul bilang bagi kita para pekerja atau bagi orang yang hafal Quran wajar Masa Surga wajar ya bagi orang yang sering gotek balik balik kekecil wajar gak Masa Surga wajar betul ya bagi orang yang hafal Quran hafal ribuan hadis wajar gak Masa Surga wajarlah kita mengandalkan jadi karena sholat disisa waktu akhir waktu menjelang pergantian waktu sholat berikutnya nah karenanya dengan kantor ke surga ku adalah dengan pemahaman yang jelas dan informasi dari Allah dan dari Rasulullah Muhammad sholat 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 kita dapat informasi bahwasanya surga itu dekat dengan mereka yang bekerja itu sampai titik kemarin kita membahas surga itu dekat dengan mereka yang bekerja dari mana yang kita mengetahui tentunya bukan dari kalim kalam-kalam atau perkataan-perkataan para ulama kita semata para habib para ustad para kiai atau guru-guru semata tapi informasi jelas langsung dari Allah dan dari Rasulullah Muhammad sholat sallahu alaihi waalhi wassalah mari kita buka beberapa informasi lewat Al-Qur'an atau lewat hadis Rasulullah tentang surga itu dengan mereka yang bekerja mari kita mulai membaca al-Qur'an Bismillahirrahmanirrahim ayat yang membuka kita adalah surah al-kahfi surah 18 ayat 110 Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim yang berkata Bersyarub misluk yuha ilaya annama ilahu ilahu wahid fama kalanya yalju liqo arabbihi falyamal amalan salihah wala yushrid biibadani rabbihi ahada kul katakanlah oleh muhammad salam kepada umatmu Anda aku Basharul Basharul ini salah satu Maknanya adalah manusia Dalam Quran ada tiga Tiga kata Yang diterjemahkan sama Oleh kita, oleh Indonesia adalah manusia Yang pertama Bashar Yang kedua Anas Yang ketiga Al-Insan Tiga kata dalam bahasa Arab Tapi terjemahannya Sama, padahal Ketika dalam bahasa Arab katanya beda Maka penekanan titik-tekannya Filosofi dan analogisnya beda Contoh Al-Insan itu Lebih kepada Sifat mentalitas Atau psikologi Al-Insan dari kata Misia aparinya Lupa Al-Insan Makhalul Makhalul Khotol Manusia tempatnya Lupa dan Salah Misia Dan Lupa ini menjadi kata Al-Insan Yang kedua adalah Bashar Bashar ini adalah dari segi Biologis Dari segi apa? Biologis Kalau Al-Insan dari segi Psikologis Kalau Bashar Dari segi Biologis Sebagaimana kata Rasul Aku ini seperti Bagaimana manusia Ini serupu Sebagaimana Kalian semuanya Aku tidur Aku pergi ke pasar Aku pun menikah Aku pun kadang kuasa Kadang Bahkan Kadang di mencint Juga kadang dipasang Atau Dembala Bekerja Kadang memimpin Kadang juga menjadi Ibu atau ayah Bapak rumah Tangga atau suami Bashar Sebab itu Karenanya ketika ada seorang Sahabat datang ke Rasul Ya Rasul Setelah aku sadar Kehebatan pahala Lalu Maka aku ini Sepanyang hidupku Puasa Selamanya Ada lagi yang bilang Sepanjang Siangku Ibadah selamanya Sepanjang malamku Ibadah selamanya Pokoknya Dama aku kerja Kata Sebagai sahabat Kepada Kepada Rasul Apa kata Rasul Aku saja Aku saja Kadang sholat Tapi juga Di Tidur Aku pun kadang sholat Tapi aku pun Pergi ke Pasar Bekerja Seperti kalian Mislukur Seperti kalian Kemudian Ada kata Anas Anas ini adalah Dari aspek Sosiologi Sebagai mana Ada firman Allah Ya Yuhannas Satu suku Satu suku Satu bangsa Satu puluh Satu negeri Satu benua Untuk apa Untuk saling Untuk saling Mengenal Berarti Anas ini adalah Aspek apa Sosiologi Perbedaan Suku Perbedaan bahasa Perbedaan kampung Itu mestinya Tidak dijadikan Alasan Untuk kita Bercerai Bercerai Alasan Untuk dijadikan kita Selalu Sengketa Berantem Dan yang lainnya Makanya Harusnya Lita Al-Rafu Kata Allah Saling Saling mengenal Kalau saling mengenal Berarti apa Menghilangkan Perbedaan Dan Menyatukan Dalam Bersamaan Sebagaimana Kita duduk Disini Karena kesamaan Kita adalah Allahu Rabbuna Wa Muhammadun Rasul Nau Kurwatuna Wa Muhammadun Sebagai Pendoman hidup kita Separat ya Karena sepakat Tengok kiri kanan Salaman dulu Salaman Tanya apa kabar Apa kabar Tanya Salaman 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 Lita Al-Rafu Lita Al-Rafu Lita Al-Rafu Lita Al-Rafu Lita Al-Rafu Lita Al-Rafu Lita Betul apa Saling Saling mengenal Saling mengenal Kenapa Karena kita dulu Satu Satu Ayah Satu Ibu Dari Nabi Allah Adam Al-Rafu Ibu kita bersama Siti Sintah Allah Seperti itu Baik kita lanjutkan Aku Kata Allah Kata Rasul Dalam Quran ini Dalam surat Al-Kafi 110 ini Adalah Seperti kalian Tetapi bedanya Yuhailah Nama Ilahu Gilahu Wahid Bedanya adalah Aku Diberikan Dibimbing oleh Allah Dengan Dengan wahyu Ilahu Wahid Untuk Mengesahkan Allah Subhanahu Wata'ala Mengesahkan Berarti Menunggalkan Allah Jangan Mempersamakan Jangan Mempersebut Segutukan Ini adalah Nilai La Ilaha Ilahu Ibu Nilai Tauhid Ketuhanan Atau Keesaan Allah Dalam Rumubia Dalam Puruhia Dalam Asmawasifat Kita harus Menunggalkan Allah Karena Ketika Rasulullah Sallallahu Wali Wasallam Diberaskan Di bulan Apa? Sampai tahu? Bulan Raja Tanggal Berapa? 27 Pertanyaan Tahun Berapa Ada Kenabian? Sudah Berapa kali Kita melewati Peringat Isra Miros Sudah Berapa kali Kita melewati Bulan Raja Seumur Hidup Kita Pertanyaannya Peristil Isra Miros Terjadi Tahun Keberapa Ada Kenabian? Ada Yang Tahu? Cek Cek Sekarang Bulan Apa? Sekarang Bulan Apa? Tanggal Berapa? 12 Kemarin Saya cerama Di Tinggal yang lalu Tanggal 12 Sekarang Mesti 12 14 14 14 14 14 14 14 12 Tapi Kalau Hijriah Itu Magrib Itu Perbedaan Penambahan Tanggal Jadi Pergantian Tangganya Magrib Azad Magrib Kalau Masahi Pergantian Tanggal 12 12 Malam 0 Tapi Kalau Jiriah Magrib Ketika Magrib Berbedaan Tanggal Berarti Sekarang Tanggal 13 Pertanyaannya Tadi Peristiwa Islam Terjadi Tahun Berapa Dari Kenabian Peristiwa Pertanyaan Peristiwa Pertanyaan Sejarah Gain Baik Coba Peribuan 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 Oh Kemarin Di Di Nulefon Isinya Tanya Juga Pertanyaan Bingung Juga Ini Bukul Sampus 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 Tidak Mau Baik Ada Ada Iktifah Tapi Yang Pendapat Yang Soya Adalah Peristiwanya Terjadi 10 Kenab Setelah Kenabian Jadi setelah Rasul diangkat menjadi Nabi, setelah Rasul diangkat menjadi Rasul, maka sepuluh tahun kemudian Rasul diisulur dioraskan. Setelah sebelumnya terjadi peristiwa besar, kurang lebih tiga tahun terjadi pemboikotan besar kepada Rasul perasabatan kaum muslimin. Tiga tahun lalu lagi diboikot, sehingga kelaparan di mana-mana, tertindas ke mana-mana, ada lagi perasabatan masuk ke gua, dikelip, kelaparan luar biasa, sampai ada orang yang tidak kuat tadi mengokong keimanannya. Di sini ujian salah. Kemudian ketika itu Rasul ketika sudah diboikot tiga tahun, Rasul mencoba meminta perlindungan ke negeri To'if. Tapi apa yang terjadi? Dilepas dengan batu dan orang kotoran dikatakan orang kira diusir oleh penduduk To'if. Kesadisan, pengusiran, intimidasi dari penduduk To'if itu digambarkan dalam sebuah hadis nabi, hadis datuk-ukharim, yang dikatakan malaikat penjaga gunung dekat To'if. Bilang kepada Jibril, Wadi Jibril, tolong dong ngomong kepada kekasih Allah Muhammad SAW, biar dia minta kepada Allah, biar aku akan mengangkat gunung yang ada di samping negeri To'if, lalu aku timpakan dari To'if, saking aku tidak tengah melihat intimidasi kepada kekasih Allah Muhammad SAW, Sampai malaikat penjaga gunung, apa? Gemes. Apa ya? Gergetan. Sampai malaikat Jibril ini menyampaikan, wa'alaikah kasih Allah, malaikat penjaga gunung, supaya menyampaikan pesan kepadamu, engkau minta saja kepada Allah, agar gunung tersebut diangkat dan timpakan ke penduduk To'if, sehingga mereka tergelamkan apa kata Rasulullah Muhammad SAW, dengan cintanya. Apa kata Rasul? Biarkan. Dia belum faham. Malah Rasul berdoa, Ya Allah, jadikan anak cucu keturunannya, kelak akan menjadi beribadah menjumpah kepadamu dan tidak berusdikamu. Tahu kau kala Rasulullah Muhammad SAW, hadis sohid khirwat bukhardim, di dalam banyak hadisnya yang baik, Subhanallah. Nah, ketika Rasul sedang diintimidasi, pergi ke To'ibdin, dileparin, diusir, sedang butuh bantuan, Allah wafatkan istri tercintanya. Siapa? Siti Khadijah Al-Khadi Jadul Qumroh, diwafatkan. Semakin sedih, semakin galau, bercampur menjadi satu, tidak selama beberapa lama, pamannya tercintanya. Diwafatkan. Bayangkan, perjuangan dakwah sedang diintimidasi, dibuikot tiga tahun. Tiga satu yang membela istri tercinta, danatnya, harta kayaannya, dipersebarkan untuk perjuangan dawah rasul, diwafat lalu. Satu lagi, yang memberikan suaka politik, suaka tameng, suaka kekuasaan, pamannya Abu Talib, terkenal dalam sejarah, Abu Talib mengatakan kepada produk Quraysh. Wahai, penggede-penggede pembesar Quraysh, kalau engkau mau menyentuh kulit keponakan ke Muhammad, maka hadapi dulu, aku kata siapa? Kata Abu Talib. Abu Talib melindungi dia, kalau sekarang suaka politik, suaka kekuasaan, agar tidak, disentuh, keponakannya Muhammad, dan berapa masalah, dari gangguan korong berkuras. Tidak selama beberapa lama, diwafatkan oleh Allah SWT. Bayangkan. Tiga tahun diberikan. Minta bantuan ke negara taib, dipusir, dihina bahkan, dilempari dengan batu, bahkan kaki rosul berdarah-darah, kemudian kepalanya berdarah, sampai direwetkan kakinya pun, Pak, ikut patah. Bayangkan, sakit sadisnya, malaikat mempunyai gunung pun, gemes, geretak. Kemudian, istri tercinta diwafatkan, dan, siapa? pamannya diwafatkan. Kalau itu terjadi kepada kita, kira-kira, apa ya? Gerakan apa kita akan lakukan? Peristiwa ke toib, kalau kita, pergi sebuah kampung, atau sebuah kantor, kita dimarahi, itu usir, dihina, dilempari. Baras di darah, ya? Baras di darah, pastinya dulu ya. Banyak orang yang pada, tapi Rasul, mengajarkan kita dengan, sebagai puluh contoh, tidak berlinda. Bahkan berlaku, apa sih? Semoga, anak keturunan cucunya, telah akan menjadi, menyembah Allah, dengan tanpa memusyikkan. Dengan, Rasul membarang dengan cinta, itulah karakter orang yang berlima. Membalas kejahatan dengan, kebaikan. Membalas kebaikan dengan, lebih baik. Itu karakter orang berlima. Bukan karakter orang berlima, kalau membalas, kejahatan dengan, kejahatan. Apalagi, membalas kebaikan dengan, kejahatan. Itu bukan karakter orang berlima. Contoh Rasul bukan begitu. Baik, sahabat sekalian, peristiwa, empat peristiwa menjelis, sopius itu, menyebabkan Rasul, tertunduk, dan fungsi, nginep di rumah sahabatnya. Lalu, malam-malam Rasul bangun, lalu tersyukur menangis, Ya Allah, sudah aku, berdakwah kepadamu, beberapa tahun lamanya, tapi, banyak masyarakat yang menolak. Aku diusaha, aku dihidah, Ya Allah. Istriku tercinta, yang membantu, harta kekayaan, yang kau wafatkan. Pak Manakun, membela, membantu, membeteng, juga suka politik, yang kau wafatkan, Wahai Allah. Lalu, kepada siapa lagi? Aku minta bantuan. Satu syukur itulah. Pintu, atap perubah, seolah terbuka. Lalu, mereka cinggir datang. Kemudian, menghampirinya. Dan, peristiwa, pembelahan dada, yang kedua kali, dibelah dada Rasul. Dari mana? Dari leher, sampai, sampai bawah. Ada dua peristiwa, terjadi pembelahan dari Rasul. Peristiwa yang pertama, Ketika ada ingat? Saat kecil, di mana terjadinya? Pengasuhnya siapa namanya? Halimatu Satya. Halimatu namanya Satya, yang badinya. Kaumnya, kampungnya. Jadi, kaum Satya. Rasul dibelah. Peristiwa, sebelum ke Surah Wiroj, pun dibelah lagi. Dibelah, disucikan dengan air jam-jam, dan dalam hadisnya, kemudian, Sambalika Jibril, membawa, cendawan apa? Cendawan apa? Membawa? Mangkok. Mangkok. Dari kemasan, berisi tentang, dalam hadis Rasulullah, 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 tentang apa? Membawa, hikmah dan kebijaksanaan. Kemudian, dituakan, kemudian, di, apa namanya, di satu kanan. Kemudian, baru, mereka Jibril, membawanya, dengan, apa namanya, pergi ke, ke Kaabah. Selesalah, lalu, dari Kaabah, dari Makatul-Mukerolah, menuju, yaitu, Maknistir-Palistir, dengan mengendarai, kendaraan, buruk dari sana, kemudian, naik, diperolah, lagi saat, 23, 24, 26, sampai ke, setelah, Tuh, 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 ada peristiwa yang bisa kita ambil pelajarannya. Satu, adalah, ketika, Rasulullah sedang butuh bantuan, dan para orang tercintanya, diwafat dengan Allah, Rasulullah seolah bilang kepada Rasulullah, Wahai Bekasih, kekuatan politik, kekuatan politik, kekuatan politik, di balik harta kekayaan istrimu, atau di balik kekuatan amanmu, atau kepada aku yang menciptakanmu. Setelah mendengar firman itu, atau tergolong itu, Rasulullah menangkannya tersungguh, Wahai Allah, maafkan aku selama ini, bisa jadi aku selama ini ada yang salah, meminta bantuan, di balik harta kekayaan istrimu, dan di balik kekuatan politik, pamanku, mungkin aku selama ini berdua kepadamu, berduakan perlindungan, keberliharan, karena yang kau wafatkan, orang kau cintai, karena bisa jadi aku berduakan cintamu, dari hatiku. Jadi, Allah tidak ingin diduakan, dalam berbagai apapun, Allah yang ingin ditunggalkan dengan cintanya, kalau minta perlindungan kepada Allah, kepada Allah saja, jangan kepada Allah, dan kepada hamba yang lain, maka kata Rasul, hadis yang berat muslim, Rasul bersabda, bukan yang aku khawatirkan, kepada umatku adalah, mereka yang menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah kuburan, menyembah batu, menyembah pohon, menyembah batu, bukan itu yang aku khawatirkan, aku sangat khawatirkan kepada umatku adalah, mereka menyembah Allah, tapi ada kepentingan tersama, menyembah Allah, tapi ada kepentingan tersama, itu yang aku khawatirkan, wakamakala Rasulullah Muhammad, s.a.w.a.w. sebagaimana doa, bertergantunglah Allah, ketika dakwah ini, Allah taksisu dakwah, perintisan dakwah, dimula, bermula, sedang butuh bantuan, dan istriku membela, membantu dengan harta, kekayaannya, kemudian paman, kemembela dengan suara politik, kekuatan, margahnya, kekuatan sungkunya, kekuatan Quraish, Bani Hasim, dan Bani Abdul Mottalimnya, Allah menegurku, dengan diwafatkan semuanya, agar aku hanya, menunggalkan, Allah, agar aku hanya, mencintai Allah, dan hanya aku, hanya meminta bantuan, kepada Allah saja, bukan kepada makhluknya, ketahui lah, makhluknya terbatas, makhluknya terbatas, pelajaran yang kedua, selain kita mengesahkan, Allah dalam berbagai hal, yang kedua adalah, jangan salah mencinta, jangan salah apa? Mencinta, ada yang salah, menggantungkan, menyadarkan diri, kepada selain Allah, pasti capek, pasti kecewa, menyadarkan hidup kita, pohon maaf, segedar, ingin mencari nafkah, tidak salah memang, kepada kantor kita, tidak salah, tapi kalau niat kita, bekerja untuk itu, kita memang akan dikasih, gaji, dikasih honor, dikasih komisi, dikasih apa lagi? THR, dikasih bonus, tapi, nilai yang dapat Allah sia-sia, na'usul nilai bin, jadi, riwayat, hadis bukhadi, muslim mutafakale, diriwetkan oleh Umar, ibn al-Khattab, hadis yang terkenal, ibn al-Khattab, 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 insyaAllah, tapi, kalau niat kita karena dunia, atau karena perempuan yang kita cintai, maka kita hanya akan mendapatkan dunia dan perempuan itu, dan tidak mendapatkan apa-apa, ibn al-Khattab, ibn al-Khattab, niat apa yang kita bawa dalam bekerja, niat apa yang dibawa dalam saat beribadah, termasuk begini, ngobrol dengan pesan maskun, sepanjang perjalanan dari buah yang lalu sampai sekarang, berujung ke tempat ini, selalu ngobrol, banyak orang yang hari ini ibadahnya pun bukan karena Allah, tetapi karena, mendapat dunia, contoh apa? orang ketika ingat sholat Tuhan, ingat apa? mudah rizki apa lagi? hutan terbayang, betul kan? ingatkan sodakoh, niatnya apa? kebanyakan orang, yang baiklah nih, bertambah dibalikin sama Allah, apa lagi? masalah selesai, penyakit, yang belum punya jomblo, betul kan? tidak salah dengan ajaran sodakoh, dengan ajaran, dua gak salah, yang salah kepada niat, seorang, niatnya tetap harus kepada Allah, setelah selesai, sedangkan selesai, dua, baru dua, terserah, yang takapun gitu sih, jadi niatnya kepada Allah, kepada Allah, inna sholatih, wa nusuki, wa mahyaya, wa mahmati, billahi, rabbi alami, kol inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, seluruh pekerjaan ibadahku, wa mahyaya, seluruh hidupku, wa mahmati, seluruh kematianku, lillahi, rabbi alami, apa lillahi, karena Allah, ta'ala, sang penguasa, jaga, jaga terakhir, berarti niatnya, sempurna siapa? Niatnya sempurna siapa? Berarti yang salah, ajaran sodakoh, ajaran juhat, atau niat, individu manusia, ini, Bukan yang mengkhawatirkan kepada umatku adalah mereka menyebab matahari, matuk-matuk berharian lainnya, tapi yang mengkhawatirkan kepada umatku adalah mereka menyebab Allah, tetapi ada kepentingan bersama, yaitu niatnya, sholat Tuhan, kita lanjutkan, lanjutkan surat Al-Kahfi 110, lanjutannya, Allah informasikan kepada kita, bareng siapa, atau siapa saja, yang mau berjumpa, dengan Tuhannya, yaitu Allah, dimana tentunya? Dimana? Segera teraka, di segera, maka, salahnya apa? amal salihah, amal salihah, maka hendaklah kita, bekerja, dengan sebaik-baik pekerjaan, salih di sini, tafsir ulama-nya banyak, salah satunya adalah, alam ulama Indonesia, ahli promosional dokter, tafsir Indonesia, promosional dokter Qureshihab, dalam tafsir alam sebahnya, amal salihah adalah, bekerja secara promosional, atau, dalam tafsir yang lain adalah, amal salihah, bekerja sesuai dengan, kualitas dan prosedur, kalau di kantor ada apa? SOP, apa lagi? Ada kodaretik, betul? Ada apa lagi? Cukla, please ya, pokoknya ada, ada aturan main, dalam bekerja, betul? Dan jika kita bekerja, seharusnya aturan main itu, apalagi aturan main Allah, dan prosedur, dalam bekerja, maka itulah password, maksud kita bertemu dengan Allah SWT, buat alam ternyata, ayat ini sedang mengisya Allah kepada kita, jika kita mau berjumpa dengan Allah SWT, maka maksudnya apa? Paksudnya apa? Bekerja. Paksudnya apa? Bekerja berarti, eh, sepuluhnya apa? Bekerja itu, suratnya itu, dekat dengan mereka, yang bekerja. Senang gak kasih dapat kabar ini, yang senang angkatan? Yang gak senang gak usah angkatan? Yang senang angkatannya, sahabat-angkatannya, saya senang. Saya senang. Gembira? Gembira. Bahagia? Ini kabar dari siapa? Kabar dari siapa? Kabar dari bawah surga, itu dekat dengan siapa? Surga dekat dengan siapa? Surga dekat dengan bekerja. Sahabat semuanya bekerja gak? Bapak Ibu harus bekerja gak? Berarti surga dekat dengan siapa? Berarti surga dekat dengan siapa? Yang bekerja itu semuanya. Berarti harusnya gembira gak? Senang gak? Bahagia gak? Bahagia. Saya bahagia katanya, katanya saya bahagia. Saya bahagia. Baik, coba tengok kiri kanan, wajah bahagia seperti apa? Saya khawatir. Kalau wajah bahagia seperti ini, gimana sendirinya? Kita selain berbicara masalah surga. Kalau berbicara masalah surga, sebenarnya para sahabat menggambarkan, ketika Rasulah berbicara masalah surga, maka para sahabat sudah membayangkan surga di surga dekat dengan matanya. Karena Rasulah berbicara sungguh berabi-abi, matanya berbidang, wajahnya itu. Wajahnya penuh dengan indervin. Apa indervin? Horby indervin. Horby kebahagiaan. Sebenarnya kelihatan wajah kebahagiaan di sana. Tapi kalau berbicara sederhana, wajah Rasulah merah, matanya merah. Seolah menggambarkan bagaimana akarnya neraka. Dan para sahabat tidak berlain, dia melihat wajah Rasulah tertuduk. Ini sedang, kita sedang berbicara masalah surga, tertuduk juga. Hanya berbina. Kantorku, surga ku. Kantorku, surga ku. Kantorku, surga ku. Baik. Berbicara masalah kantor ke surga ku adalah landasannya bukan ucapan manusia, tapi firman-firman Allah. Salah satunya surat apa tadi? Surat Al-Kahfi, ya? Nanti di akhir, akan ada ujian nasional. Hadiah sudah siap. Surat apa? Al-Kahfi. Al-Kahfi ayat keberapa? 110. Al-Kahfi itu surat keberapa? Ayat ke-18. Alhamdulillah, Berarti bulan depan ditanya lagi, Jangan sampai murah-murah, itu murah-murah ikat. Baik. Baru satu ayat, kita bahas tentang bagaimana suratnya itu dekat dengan bekerja dan bekerja memiliki fast food untuk berjumpa dengan Allah SWT. Tentunya, nanti kita bahas bekerja seperti apa yang menyebabkan kita akan berjumpa dengan Allah dan dimasukkan dalam surga. Itu bahasa di sini. Baik. Kita lanjutin ya. Kita lanjutin dengan informasi penting dari Sabtu Rasul Hadis Sohih nomor 5000 nomor 50.050 nomor berapa? 50.050. Gampang ya? 50.050. 50.050. Hadis? Sebagi, siapa? 5.050. 5.050. Muslim. Ini hadis Al-Qudsi. Hadis apa? Al-Qudsi. Ada yang tahu di siapa? Hadis yang terhadap ini yang ada di Al-Qudsi. Ya. Hadis di Kudsi adalah firman Allah tapi bukan Al-Qud'an. Tidak tertulus dalam Al-Qud'an. Firman Allah yang disampaikan Allah langsung kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad yang meriwayatkan. Biasanya adalah di sini Al-Qudsi. 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 Baru hadisnya adalah saya bahasnya terjemahnya Aku telah siapkan. Aku telah sediakan sebuah tempat untuk hamba-hambaku yang soli. Sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata. Didengar oleh telinga. Terbersih oleh pikiran. Kemudian Itu sebagai bukti kebenaran Dalam Al-Quran Kemudian turunlah ayat Dalam surat As-Sajidah Tentang seorang pun tidak mengetahui Apa yang disembunyikan untuk mereka Yaitu berbagai macam-macam nikmat Yang menyenangkan pandangan mata Lalu pertanyaannya Untuk siapakah Tempat yang belum pernah dilihat oleh mata Didengar oleh telinga Terbesar oleh pikiran Yang tersembunyi Bermacam-macam kepada Anak-anak kebahagiaan Hadis itu disutup dengan Sebagai balasan terhadap Apa yang telah mereka kerjakan Ternyata surga itu Adalah balasan terhadap apa yang mereka Kerjakan Berarti hadis ini Sedang menginformasikan kepada kita semuanya Bahwa saja Lagi-lagi bekerja Menjadi password kita masuk ke dalam Sudah mencapai subhanallah Walhamdulillah La ilaha illallah Allahu Akbar Informasi yang jelas Dalam Quran Dalam hadis suhi Atau hadis kursi Berikut Apa namanya Arifat muslim Nomor 5050 Baik Masihkah pertanyaannya Masihkah ada ragu di antara kita Tentang keberadaan surga Maksudnya yang ragu Semua yakin ada di surga Siapa yang yakin ada di surga Yakin Pertanyaan siapa yang mau masuk ke surga Yang mau katakan saya mau Saya mau Apakah semua mau masuk ke surga Yakin Serius Berani Pertanyaan tolong jawab yang terakhir Siapa yang berdua luar Siapa yang berdua luar Harusnya berdua luar Ini gak berani Pertanyaannya mengandung makna dalam Maknanya apa Siapa yang berdua luar Saya tidak mengatakan mati dulu Betul ya Baik Semua manusia menghidupkan surga Betul Semua kita menghidupkan surga Namun bagaimana caranya Kita harus mencari informasi Tentu Yang adalah Al-Quran Rasulullah Rasulullah Dan buku saya Tetap katakan surga Ini paling tidak Membantu informasi tersebut Walaupun buku ini Baru ada di sesuatu Dan pregul Pregul tahu Baru 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 Ini baru Tentang Tentang Paradigma Nah itu tentang Habitual action Tentang accident habit Bagaimana ahli surga Bekerja Atau menerapkan Bagaimana kantor Sebagai surga Nanti di situ Semoga ini menjadi Amal Badan Amal Surga kita semua Amin Apakah Sahabat Jaman semua sudah yakin Kita semua Bahwa bekerja itu Sebagai pintu Pembuka Atau kunci Masuk di dalam surga Sudah yakin Apakah semua yakin Bahwa surga itu dekat Dengan mereka yang bekerja Yakin Setelah yakin Mestinya Bekerja kita semangat Atau loyuk Semangat 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 Atau Terdatang terlambat Ke kantor Semangat Dan disiplin Setuju Setuju Kalau begitu Kalau kita yakin Bahwa surga Pasurnya adalah surga Untuk berjumpa Dari Allah Mestinya banyak orang Yang di luar Menuntut gaji Komisi Gaji ketujuan Dari Gaji ketujuan Gaji ke-17 Bonus Pantas Yang di luar Bukti Mohon maaf Kalau ada Serikat Pekerja di sini Pantas Yang di luar Bukti Sedangkan Allah Sudah menjadi Kesemua pekerjaan itu Dan menjadi Password Nanti Nanti kita Infermasi Lain Ada informasi Perlu kita Perlu kita Perlu kita Ketahui Agar kita Semangat 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 Dengan Mengatau informasi Ini Lebih jelas Bagi kita Apa niat kita Selama ini Apa motivasi Kita selama ini Lalu Kenapa Kita loyok Kenapa Kita malas Kenapa Kita gerutu Kenapa Kita harus Mesti keluar Langsung Pekerjaan Ibarat kata Lumput Tetangga Lebih Kenapa Padahal Masalah Di tempat Sana Ada tantangan Di sini Ada tantangan Di tempat Sana Ada beban Di sini Ada beban Di tempat Sana Ada masalah Di sini Ada masalah Sama Selama hidup Pasti ada masalah Lalu Pertanyaannya Kenapa Saya tanya Si penjual Sayur Pak Sudah Berapa Tahun Jualan Sayur 25 Tahun Kenapa Dia begitu Enjoynya Berkerja 25 tahun Walaupun Begitu Sedang Dan Sama Sekarang Dia bilang Apa Bukan Gak ada Kerjaan Lain Tau Gak Gue Jualan Sayur Ini Dari Jualan Sayur Anak Saya bisa Kuliah Udah Lulus Dari Uli Anak Gue Bisa Sekolah SMA Favorit Sekarang Masuk Itu ITB Luar Biasa Orang Itu Jualan Sayur Anaknya Kuliah Kuliah yang bagus Dan tinggi Dari Hasil Apa Jualan Sayur Karena Mas Satu Karena Dia Mencintai Pekerjaan Dia yakin Rizki Dan Tertukar Rizki Tertukar 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 Yakin Dimana Kita Berada Maka Insyaallah Allah Berikan Berikan Rizki Saya Sampaikan Sebuah Hadis Rizki Aku Dibisikkan Oleh Ruh Kudus Mereka Jibril Tertukar Matiku Bahwasannya Hamba Allah Tidak Akan Mati Tidak Akan Wafat Kecuali Jatah Rizki Yang Sudah Habis Kecuali Jatah Rizki Yang Sudah Habis Jadi Walaupun Di tempat Tertuk Di belakang Keteberan Keteberan Angkor Sebelah Kanan Keteberan Kereta Sebelah Keteberan Motor Dari atas Ketiba Sama Jengkok Kebawah Di gigi Ular Kalau Belum Jatah Rizki Pas Hidup Betul Kalau Jatah Rizki Malam Habis Akan Dihidup Malam Akan Tetap Diselamatan Disembuk Allah Subhanahu Wata 15 Harian Lalu Saya Mentor Saudara Dari Ibu Ibu Dari Istri Sudah Masuk Masuk Sudah Stek Apa Jal Jal Kalau Komodigat Terjadi Apa Ada istilah Komodigat Terjadi Komah Ada istilah Bukan Set Komodigat Terjadi Apa Ada Komodigat Islabelis Ada Islabelis Komodigat Komodigat Masuk Rumah Sakit Dan Dua Minggu Sekarang Balik Rumah Lagi Sehat ada yang menarik pelajaran bagi kita yang ditanya kapan yang keluar pertama kali bukan Allah bukan istighfah tapi mana kucing barangkasu mana kucing barangkasu mana kucing barangkasu eh kucing jangan dibuang eh kucing sebetulnya kita jadi ternyata itu ternyata tidak mudah sekarang tampak tapi dari hidup itu ternyata tidak mudah tergantung tergantung kebiasaan mana yang dilakukan apa kebiasaan baik atau kebiasaan buruk tergantung zikir mana yang dia lakukan zikirnya adalah hidup uang zikirnya itu berangkas atau zikir yang menyebutnya Allah s.w.t begitulah anjir manusia kita yang baru kepada Allah astag lanjut informasi berikutnya ketiga di dalam surga berjadul ada derajat ada kerudukan ada posisi kalau boleh terjebak ada kamping ada klaster ada wilayah ada zona yang tidak akan disentuh tidak akan dirabat tidak akan diraih tidak akan didapatkan ilah kecuali ashamul hamun kalau kita tahu ashamul hamun seperti bahasanya gini ada sohibul hajat yang memiliki hajat jadi ashamul hajat berarti yang memiliki hajat sohibul sohibul bizor sohibul bizor apa bizor kacamata sohibul bizor sohibul bizor adalah yang memakai kacamata nah kalau sohibul 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 hamun sohibul bizor memiliki kacamata sohibul hajat memiliki hajat sohibul hamun yang memiliki hamun pertanyaannya apa arti hamun hamun dari kata amam ma atau ihtimam ma apa ihtimam ihtimam itu adalah orang yang mencurahkan segala protesi dan perhatiannya dalam tugas atau dalam penyelesaian tugas pekerjaan ihtimam jadi kalau lagi naji ihtimam itu perhatian mama semangat matanya seperti ini itu ihtimam memperhatikan dengan mencurahkan potensi pendengar penglihatan emosi perasaannya untuk fokus pada tugas dan pekerjaan walaupun lagi naji berarti ihtimamnya partinya fokus memperhatikan pelajaran berarti ashabat alam adalah mereka yang bekerja sepenuh hati totalitas gak stres-stres totalitas gak stres-stres inilah dia yang oleh Allah oleh Rasul diganti di surga telah disiakan sebuah derajat diluruhkan posisi sebuah tempat sebuah kamping sebuah kerasan yang tidak akan pandas itu kecuali 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 di surga jadi kalau hari ini masih jadi kontraktor hari ini kita belum punya rumah sendiri atau masih cicilah ketahuilah Allah telah siapkan rumah bahkan rumah yang mega sesuai dengan kemauan kita nanti di surga yang tidak akan pernah disentuh didapati oleh kecuali orang-orang yang berbeda sekali berusaha dari Tuhan baru tiga informasi senang atau sedih gembira atau sedih bahagia atau sedih gembira atau tangan selamat kiri-karan katakan selamat anda sudah mendapatkan kapil di surga selamat selamat baru tiga informasi selamat ya Allah kami berkumpul disini ya Allah engkau masih tahu niat-niat kami ya Allah ya Allah luruskan niat kami ya Allah jika ada diatakan niat kami yang salah dan menyimpang ya Allah ya Allah berikan nilai dan pahala kepada kami jika ada diatakan niat kami yang benar dan lurus kepadamu ya Allah ya Allah terima segenap ibadah kami ya Allah setiap doa-doa kami ya Allah setiap ruku sujud kami ya Allah setiap khusuan kami ya Allah dan mabit malam ini ya Allah terima ya Allah ya Allah ya Allah terima pula ya Allah amal pekerjaan perbuatan kami sehari-hari ya Allah di kantor kami di jalan kami di rumah kami atau dimanapun kami berada ya Allah ya Allah jangan kau siasiakan ibadah pekerjaan kami ya Allah sungguh sangat hidin dan rugi jika kau siasiakan ibadah perbuatan kami ya Allah entah bagaimana caranya agar kau hitam kepada kami dan agar kami punya pintu dan kendaraan masuk ke dalam surga kalau bukan lewat pekerjaan yang kau berikan kepada kami ya Allah ya Allah kau telah berikan kepada kami informasi lewat kajian malam ini ya Allah bahwa ternyata surgamu ternyata dekat dengan kami yang bekerja terima kasih ya Allah jadikan pekerjaan kami sebaik kendaraan masuk ke dalam surga kami ya Allah ya Allah ya Allah maafkan kelalayan kami dalam bekerja maafkan kehilapan kami dalam bekerja maafkan kesalahan kami dalam bekerja maafkan kekurang ajaran dan kekurang disiplin kami dalam bekerja maafkan jika kami menurunkan kualitas pekerjaan gara-gara sekadar kerja yang kurang dalam bekerja ya Allah maafkan kami Allah ampun kami Allah terima kasih dan kekurang Ya Allah kami memohon-mohon kepadamu Berikan ilmu yang bermanfaat ya Allah Khususnya kajian di malam ini ya Allah Jadikan ilmu kami bertambah Bertambah pula manfaat kami Bertambah pula keberdahan kami Bertambah pula ya Allah Kemanfaatan kehidupan kami Buat diri kami Keluarga kami Pekerjaan kami Masyarakat dan bangsa ini Ya Allah kami bertambah pula Kepadamu ya Allah Terima pekerjaan kami Diberikan nilai kepada kami Pekerjaan sebagai alih surga ya Allah Dan kami bermohon kepada kami ya Allah Berikan rizki kepada kami Yang banyak Yang luas Yang halal Yang malam oleh Allah Yang akan memenuhi kehidupan kami Yang akan memenuhi hajat kebutuhan kami Untuk anak istri keluarga kami ya Allah Sehingga kami dapat menyempurnakan agama kami Menyempurnakan ketatan ibadah kami Kepadamu ya Allah Sehingga keluarga kami Mampu menutup aula Mampu mudah menyelesaikan tugas-tugas Pekerjaan keilmuan Atau belajarnya Atau dalam menyempurnakan nilai Kehidupan agama Islam dan keimanannya Ya Allah kami bermohon Kepadamu Kami bermohon kepada Kesembuhan Allah Jika ada di antara kami yang sedang sakit Sembuhkan ya Allah Jika ada di antara keluarga kami Ya Allah Istri Suami Ayah Ibu Anak-anak kami sedang sakit Ya Allah Sembuhkan ya Allah Engkau yang memberikan kesembuhan Kepada kami Engkau yang menjaga perawat kami Sembuhkan ya Allah Kami tidak tega melihat keluarga kami Yang sedang sakit Ya Allah Kami tidak tiga pola Ya Allah Seorang istri yang mengurusi Anak-anak yang sedang sakit Seorang istri yang mengurusi Suami yang sedang sakit Seorang suami yang berjuang Mengurusi istri yang sedang sakit Seorang anak yang mengurusi Orangku yang sedang sakit Seorang ayah yang mengurusi Anak-anak yang sedang sakit Sembuhkan ya Allah Dengan penyembuhan Yang tidak akan pernah datang kemarin Rasa sakit Rambanazullah Ramban khusat Wailtaqfuna Tadhamal Kudahim Ya aziz Ya bafa Ya raza Ya fatah Ya alim Ya shifa Al-Fatiha Al-Fatiha Terima kasih.